Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi dalam belajar kimia bersama bersama Pak Hafid kali ini sekarang kita akan membahas mengenai pH larutan garam atau pH hidrolisis garam disini ada kestimbangan ion biasanya disebutkan seperti itu nah, yuk kita mulai kita sudah mengetahui bahwa ketika asam saya tulis asam ketika dia ditambahkan dengan basa maka dia akan menghasilkan garam dan air sudah tahu ya asam tambah basa nanti akan menghasilkan garam dan air tetapi dalam hal ini garam ini nanti ada yang bersifat sebagai asam ada yang bersifat garam basa bahkan juga ada yang menjadi netral bagaimana kok bisa asam basa dan netral garam itu karena bergantung dari jumlah atau jenis senyawa dalam asam basa yang direaksikan sekali lagi bergantung dari jumlah dan jenis senyawa dalam asam basa yang direaksikan nah, kok bisa jadi asam basa netral ya tergantung nanti jenisnya kemudian jumlahnya ada berapa konsentrasinya ada berapa begitu nah, sekarang kita masuk ke hidrolisis sendiri hidrolisis itu apa sih? hidrolisis saya tulis hidrolisis sendiri adalah suatu reaksi pengurean dalam air suatu reaksi pengurean dalam air pengurean dalam air namanya kan juga hidro kan? hidro itu kan air nah, sekarang kalau hidrolisis garam itu sendiri berarti berarti apa? hidrolisis garam hidrolisis garam adalah pengurean garam pengurean garam pengurean garam menjadi ion positif dan ion negatif ion positif dan ion negatif tentunya dia di dalam air ya kan? di dalam air nah, sekarang kita mulai dari yang pertama kita mulai dari yang pertama yaitu garam dari asam kuat dan basa kuat garam dari asam kuat dan basa kuat nah, saya tulis seperti ini asam kuat basa kuat AK BK dia lebih singkat kalau asam kuat dan basa kuat ternyata dia tidak terhidrolisis dalam air tidak terhidrolisis dalam air nah, sehingga sehingga larutannya itu netral karena tidak terhidrolisis larutannya dia netral kalau netral berarti pH-nya sama dengan 7 karena dia tidak terhidrolisis kenapa sih? kalau dia tidak terhidrolisis karena dia merupakan elektrolit kuat asam kuat dengan basa kuat kan dia elektrolitnya elektrolit kuat sehingga dia tidak terhidrolisis begitu pH-nya menjadi 7 contohnya apa? contohnya adalah NACL garam dapur nah garam dapur yuk kita lanjutkan garam dari asam lemah dan basa kuat AL saya tuliskan AL ya asam lemah dan BK BK adalah basa kuat asam lemah dan basa kuat nah sekarang kalau ini dia terhidrolisis parsial terhidrolisis parsial parsial itu apa? parsial itu sebagian yang terhidrolisis nah karena ini yang kuat adalah si basa BK basa kuat maka larutannya bersifat basa bersifat kalau basa berarti pH-nya lebih dari 7 begitu contohnya apa? contohnya yang asam lemah CH3 COO NA nah garam bersifat basa basanya adalah basa kuat asamnya adalah asam lemah nah karena asamnya yang lemah berarti nanti ada persamaan matematis ada KA begitu ada KA kalau kita mau mencari berapakah pH kita harus tentukan dulu konsentrasi karena ini yang kuat adalah basa berarti kan OH- akar KW per KA loh ini OH kok KA iya karena yang lemah adalah yang asam jadi kita pakenya KA kali G G itu apa? G itu merupakan konsentrasi garam yang terhidrolisis konsentrasi garam yang terhidrolisis saya tulis di atas sini ya saya tulis di atas KW merupakan tetapan hidro tetapan kestimbangan tetapan kestimbangan yang besarnya adalah 10 pangkat min 14 ya kan kalau KH adalah tetapan hidrolisis nah KH tetapan hidrolisis KH itu nanti bisa diperoleh dari sini bisa diperoleh dari KW per KA ini boleh sih KH juga bisa diperoleh dari akar KW per KB KW 10 pangkat min 14 ini KW per KA berarti nanti kita bisa menulis menjadi K ya G adalah konsentrasi dari garam itu sendiri nah satu saja di sini G adalah konsentrasi anion garam oke sekarang lanjutnya garam dari asam kuat dan basa lemah AK dan BL kebalikannya kalau ini juga sama dia akan ter hidrolisis parsial sebagian karena ini yang kuat si asam maka dia larutannya bersifat larutan bersifat asam kalau bersifat asam berarti pH-nya kurang dari 7 contohnya NH4 CL misal misalnya NH4 CL kemudian karena ini asam yang kuat maka H plus AK KW karena yang lemah yang basah berarti kita KB kalikan konsentrasi garamnya kalau ini anion berarti disini kation karena positif konsentrasi kation garam oke nah sekarang yang terakhir kita sudah kuat-kuat lemah-kuat kuat-lemah sekarang garam dari asam lemah dan basah lemah ya sama-sama lemahnya bagaimana ini kalau sama-sama lemahnya seperti ini kalau sama-sama lemahnya berarti kita bisa menentukan pH itu dari KA atau KB kalau KA sama dengan KB maka dia netral kalau netral berarti pH-nya sama dengan 7 betul pH-nya sama dengan 7 sedangkan kalau KA-nya dia lebih besar daripada KB maka dia akan bersifat asam berarti kalau asam pH-nya kurang dari 7 sedangkan kalau KA-nya lebih kecil dari KB nilainya maka dia akan bersifat basah kalau basah berarti pH-nya lebih dari 7 berarti nanti tergantung apa tergantung pH-nya masing-masing itu sendiri ya tergantung pH-nya masing-masing itu sendiri nah sekarang bagaimana menentukan pH larutan ini kita bisa menentukan dari sini H plus kita ambilnya akan KA per KB kali-kali konsentrasi atau tetapan kesetimbang nah itulah tadi hidrolisis garam dalam menentukan pH larutan garam ada 4 keadaan yakni ada asam kuat asam kuat dia tidak terhidrolisis asam lemah basah kuat terhidrolisis parsial asam kuat basah lemah juga parsial asam lemah dan asam lemah asam lemah dan basah lemah dia ini adalah terhidrolisis sempurna terhidrolisis sempurna berarti sama-sama lemahnya dia dapat larut atau diurekan dalam air semuanya tidak bersisa ya artinya terhidrolisis sempurna begitu kita lanjutkan ke contoh soal ya biar kalian lebih mudah atau lebih jelas yuk yang pertama tentukan larutan pH NH42 X SO40 0,01 yang terhidrolisis sebagian sebagian tadi adalah parsial ya dalam air KB-nya ini ya ini kalau kita bingung ya ini asam lemah atau basah lemah gitu kita mudah saja pakai cara yang yang apa yang sederhana ini yang diketahui KB kita lihat rumusan disini yang ada KB ini berarti ini nanti kita menggunakan H plus berarti yang kuat itu asamnya yang lemah itu adalah basahnya karena ini yang diketahui adalah KB kalau kalian bingung melentukan ini kira-kira pakai yang mana kamu patokannya ini saja di KB ini kemudian kamu cari rumusan matematis oh KB berarti H plus ini kamu begitu ya kan nah caranya kita mengurekan dulu garam ini kita urekan menjadi seperti ini NH4 2 kali SO4 ini menjadi dengan setimbangan menjadi 2 NH4 plus plus SO4 2 minus nah garamnya ada 2 ini ya garamnya memiliki 2 buah anion garamnya memiliki 2 buah anion berarti kita mencari H plus nya yuk akar oke KW ya per KB kali konsentrasi garam tapi garamnya ini ada 2 ya ini kan 2 indeksnya kalau disini ada 2 berarti kita kalikan dengan 2 garamnya ya hati-hati hati-hati kalau garamnya 1 cukup seperti ini tapi kalau 2 3 atau lebih itu berarti harus dikalikan berapa jumlah anion garamnya nah sekarang yuk kita masukkan saja rumusnya KW kita tahu 10 pangkat min 4 minus KB nya ini 1,8 kali 10 pangkat minus 5 garamnya adalah 0,01 kali 3 ya bawahnya berarti ini hasilnya adalah setelah kita hitung ini pangkat minus setelah di atas menjadi positif ini kalikan 2 setelah ini kita hitung nanti dan kita akarkan hasilnya akan menjadi begini nanti dihitung ya 3 kali 10 pangkat 6 N kalau kita mau mencari berapa KTH nya berarti kita mencari min log H plus gitu kan berarti min log 3 kali 10 pangkat min 6 hasilnya adalah 6 min log tidak perlu saya terangkan lagi untuk menentukan log ini ya karena sudah di materi sebelumnya nah sekarang tentukan banyaknya garam CH3 CONA dalam larutan 100 min litre CH3 CONA dengan pH 9 MR 82 dan KA sama seperti tadi ini kita menentukan apa ya kita ini menentukan ini masanya tapi ini yang diketahui KA berarti kalau KA kita mau makanya yang OH minus berarti rumusnya adalah akar KW per KA kali konsentrasi garam nah kita urekan dulu CH3 COO NA asam lemah dengan bahasa kuat ini ketika diurekan dia akan menjadi CH3 COO minus plus NA plus nah begitu nah sekarang kita ambil dari sini pH nya itu 9 karena OH min berarti kita mencari POH kan ingat POH berarti 14 min pH nah yuk kita lanjutkan berarti 14 dikurangi 9 hasilnya adalah 5 ini POH berarti kalau kita mencari OH minusnya bagaimana berarti kita menggunakan anti-lock ya berarti kan min log O min log OH min begitu kan kalau ini berarti langsung saja 10 pangkat min 5 ini tak tulis POH kan berarti min log OH min coba yang dimasukkan kan hasilnya 5 gitu ya kok bisa langsung sih pak iya memang butuh latihan makanya kita harus sering-sering latihan soal dan lebih cepat dalam mengetahkan nah kita sudah tahu loh konsentrasi OH minusnya berarti kita tinggal masukkan ke sini kaw kita sudah maklum 10 pangkat min 14 kanya 10 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali G konsentrasi garam kan kita belum tahu konsentrasi garamnya kalau kita yang ditanyakan adalah gram masanya berapa gitu yuk kita langsung saja ini buang akar berarti ini dikuadratkan kemudian ini dinaikkan hasilnya nanti setelah dihitung-hitung berarti nanti garamnya ketemu 0,18m itu adalah konsentrasi nah ingat mol mol itu apa sih konsentrasi kali volume berarti 0,18m kalikan volumenya berapa volumenya 100ml ini harus diubah liter menjadi 0,1 liter hasilnya molnya adalah 0,018m kalau kita mencari berapakah gram banyaknya garam gram berarti masa masa kan berarti apa mol kali MR 0,018m R nya 82 kita tahu MR berarti hasilnya adalah 1,48 gram selesai itu tadi contoh dari hidrolisis garam saya lanjutkan ke video berikutnya tentang pengerjaan soal-soal hidrolisis garam gitu ya ditunggu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati